Dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Masih Dr. Haji Banda akan bertindak sebagai host dan moderator pada acara ini. Terima kasih kami ucapkan kepada guru besar, senior kami, akang teteh, adik-adik, dan seluruh pemirsa setia acara Petepang di Awang-Awang, yang merupakan acara dua mingguan yang diprakarsai oleh angkatan kami, Angkatan 84 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Acara ini membahas mengenai berbagai masalah yang sedang menjadi pembicaraan hangat dan tidak terasa bahwa kali ini adalah episode yang ke-16. Bapak-Ibu yang kami hormati, pasti pernah mengalami suatu saat kesulitan untuk memilikan hadiah kepada anak-anak, keponakan, atau bahkan cucu. Sekarang mungkin teman-teman saya sudah pada punya cucu. Di hari istimewanya atau atas prestasi yang telah dicapai, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan untuk memilihkan hadiah yang tepat untuk orang terkasih. Dan di masa pandemi ini, ketika kita harus menjaga jarak, tatap muka sangat dikurangi, bahkan sekolah pun di-online-kan, maka mungkin gadget menjadi pilihan untuk diberikan sebagai hadiah. Tetapi masalah lain muncul dan ternyata sudah teridentifikasi ada yang terhadap gadget dan sosial media. Menyikapi hal ini, pada acara hari ini kami pilihkan dua tema yang akan disampaikan oleh teman-teman kami, yaitu Dr. Sri Wahyuni, spesialis anak, yang akan membawakan materi mengenai hadiah menarik dan mendidik, serta Dr. Ira Safitri, spesialis kedokteran jiwa mengenai adiksi jack gadget, bagaimana mencegah dan mengenalinya. Tentunya acara ini akan sangat menarik untuk disimak. Namun sebelum kita memulai acara, saya akan menyampaikan bahwa kami sebetulnya, angkatan kami ini sedang prihatin, karena salah satu teman kami sedang berjuang menghadapi COVID pada hari ini, dan kami mendapat berita bahwa sudah terpasang alat bantu nafas. Oleh karena itu, kami mohon perkenan seluruh pemirsa pada hari ini untuk turut mendoakan teman kami, seluruh tenaga kesehatan yang juga sedang banyak yang sedang dirawat, juga masyarakat kita yang semakin banyak dirawat, dan kita mendengar bahwa akhir-akhir ini rumah sakit yang untuk COVID ini sedang penuh-penuhnya. Marilah kita berdoa untuk keselamatan kita, dan kita berdoa agar COVID segera berlalu dari bumi Indonesia ini. Untuk itu, untuk memimpin doa, kami mohon kesediaan ketua angkatan kami, Dr. Ahmad Rizal, spesialis saraf, untuk memimpin doa dan kemudian mungkin melanjutkannya dengan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kami persilahkan, Kak Rizal. Baik, terima kasih, Kalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita penjadikan puji dan suruh kehadrat Allah bahwa hari ini kita bisa bertemu. Sebelum memulai acara, kami memohonkan sedikit waktu buat bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan yang mahu kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya dapat menyembuhkan kembali kawan-kawan kami, secara khusus ada dua orang di angkatan kami yang sedang sakit. Satu dalam keadaan yang lumayan sangat berat, yang satu Alhamdulillah sudah berangsur membaik. Dan secara umum juga adalah untuk seluruh keluarga kita bersama yang hadir di acara ini, dan secara lebih umum lagi adalah masyarakat Indonesia. Semoga Allah berkenan mengangkat penyakit dari bumi kita yang tercinta, dan kita dapat kembali lagi menjalankan kehidupan sebagaimana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang mahu kuasa, Tuhan dari segala manusia, mohon kiranya dapat menghilangkan kesusahan yang sedang melanda negara kami saat ini, melanda hati-hati kami, dan juga melanda masyarakat Indonesia secara umum. Mohon kiranya Allah berkenan memberikan kesembuhan bagi secara khusus bagi dua orang kawan kami, dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit. Semoga engkau berkenan menyembuhkan mereka, karena hanya engkau yang maha penyembuh, dan tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan dari Allah SWT. Ya Allah, kiranya Allah berkenan menyembuhkan, karena tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan darimu, dan mohon kiranya dapat diberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan penyakit yang lain. Mohon kiranya, mohon ya Allah, mudah-mudahan kami bisa sabar dalam cobaan ini, dan juga dapat terus bersyukur dalam segala keadaan. Ya, jadi terima kasih untuk kesediaannya bersama di dalam doa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selalu mendatangkan kemanfaatan buat orang banyak. Acara Pak Tepang di Awang-Awang dari yang ketanda panfaat ini juga sebenarnya adalah upaya kita untuk bisa, kami teman-teman dari 84, untuk bisa lebih banyak menyebarkan manfaat buat orang lain melalui ilmu yang kebetulan kami diberi kesempatan untuk bisa mendalaminya. selanjutnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Telina, acara kita kali ini tanpa terasa sudah ke-16, jadi kalau dikali dua pekan berarti sudah 32 minggu berjalan, Alhamdulillah bisa berjalan, dan mudah-mudahan akan terus bisa berjalan, tapi kelihatannya tanggal 27 Desember mau libur dulu katanya, kata kata panitianya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyebatkan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit, banyak kami dapat share, dan juga dari bapak-bapak, ibu-ibu dapat juga share melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa disampaikan. Mudah-mudahan itu semua membuat silaturahmi kita menjadi lebih erat, kemudian juga kita bisa sama-sama menuju Indonesia yang lebih sehat, kurang lebih. Saya kira itu Telina, saya kembalikan, terima kasih. Selanjutnya kita mulai saja dengan pembicara pertama, dan para pemirsa sekalian bahwa acara ini juga ditayangkan di Youtube dan Facebook. mohon subscribe dan like-nya. Baiklah, pembicara pertama adalah Dr. Sri Wahyuni, spesialis anak TII, yang kita sering sebut TII. Saya membacakan sedikit kurikulum Vitae Dr. Ii ini, pendidikan SDSM-PSM Adi Bandung, menyelesaikan pendidikan dokter umum dan spesialis anak di FKU 4 Bandung juga, terus mengikuti fellowship perinatologi di RSAP Heartbeat, dan ini yang menarik layar pekerjaannya, ini acelung-acelungan, Gombong, Timur-Timur, Sulse, Kabupaten Bandung, dan terakhir di RSI A, Tumbuh Kembang Depok. Ini mungkin karena mengikuti suami yang TNI Ade ya, Dr. TNI Ade. Terima kasih Dr. Lina sebagai moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar semua, para senior, teman-teman sejawat, bapak-ibu peserta webinar, juga tidak lupa, ayah, bunda dari pasen-pasen kecil kesayangan saya yang mungkin ikut menyaksikan. Oh iya, satu lagi juga terima kasih mungkin kepada ibu-ibu RSP Ade di bawah pimpinan Ibu Chris Mini, barangkali ada yang menyaksikan webinar ini. Selamat siang, selamat bergabung. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapat tugas untuk membawakan materi mengenai anak-anak yang biasanya selalu dari kemarin kepadanya yang dibahas adalah tentang orang dewasa atau bahkan manula. Jadi topik pada siang hari ini, topik yang ringan dan lucu saja tentang anak-anak, yaitu hadiah menarik dan mendidik. Tentunya ini untuk bayi dan anak-anak, bukan untuk orang yang besar atau dewasa. Kalau yang sudah besar dan dewasa pasti sudah pilih sendiri, tidak perlu dipilihkan oleh ayah, bunda, atau om-opanya. Oke, jadi kita tahu mainan biasanya kita berikan sebagai hadiah, hadiah ulang tahun kah, prestasi yang baik di sekolah, reward akibat perbuatan baiknya atau hadiah atas suatu pencapaian tertentu, atau juga mungkin di masa pandemi ini untuk menghilangkan kejenuhan. Karena data dari KPAI sendiri untuk tahun 2020, 63 persen anak katanya mengalami kejenuhan selama di rumah. Jadi, barangkali mainan ini bisa menjadi sesuatu yang cocok untuk menghilangkan kejenuhan ketika di rumah. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, mainan ini jangan dibelikan terlalu sering atau terlalu rutin. Kalau terlalu ring atau terlalu rutin, nanti tidak surprise lagi untuk anak-anak. Juga, hadiah ini tidak harus berupa barang atau mainan. Jadi, mainan ini hanya salah satu dari bentuk hadiah. Hadiah lain bisa berupa pujian atau pelukan, ciuman, dan sebagainya. Jadi, supaya anak tidak terlalu berpikirnya ke arah kebendaan. Untuk mendapat hadiah. Mengapa mainan, untuk memberikan mainan kepada anak, cucu, atau anak-anak kesayangan kita? Kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, karena kita tahu bahwa anak-anak itu tidak sama dengan orang dewasa. Jadi, anak-anak bukanlah dewasa kecil. Anak akan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Untuk yang belum tahu, barangkali kalau pertumbuhan itu adalah bertambah besar susunan sel-sel atau struktur tubuh. Jadi, yang tadinya mungkin berat badan lahir 3 kilo, lama-lama, makin lama, makin besar, makin besar. Yang tingginya, tadinya 50 cm waktu lahir, makin lama, makin tinggi. Itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya fungsi yang struktur dari sel-sel atau dengan organ tubuh. Jadi, yang tadinya hanya bisa terlentang saja, kemudian bisa berguling, bisa berjalan, dan sebagainya. Jadi, itu ada bedanya, ada pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa untuk memilihkan mainan pada anak-anak ini, kita perlu mempertimbangkan umur anak, karena di periode, terutama periode balita, itu merupakan periode emas atau golden period. Di mana sel-sel otak itu berkembang sangat pesat. Utamanya di 2 tahun pertama. Kalau barangkali saya bunda sering mendengar 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan itu di situ adalah saat-saat penting atau saat-saat krusial. Di mana, bila ada gangguan sedikit saja, kita harus segera atasi di fase tersebut. Sehingga tidak berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Jadi, kalau kita hitung, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah mulai dari konsepsi atau pembuahan sampai sekitar usianya 2 tahun. Nah, di situlah kita bisa memberikan rangsangan berupa mainan-mainan yang kita berikan. Jadi, untuk tumbuh kembang yang baik, seseorang itu perlu memperhatikan 4 faktor, yaitu genetik, kemudian nutrisi, lingkungan, dan satu lagi, stimulasi atau rangsangan. Nah, mainan masuk ke dalam stimulasi atau rangsangan untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Nah, ini kita lihat perkembangan otak. Pada saat usia anak 2 tahun, volume otak itu sudah hampir mencapai 70% dari volume dewasa. Jadi, bayangkan betapa pesatnya pertumbuhan sel-sel juga sinap atau persambungan sel-sel saraf di awal-awal kehidupan. Demikian pula dengan pertumbuhan. Jadi, pada usia sekitar 2 tahun, tinggi seorang anak itu sudah hampir kurang lebih setengah dari tinggi orang dewasa. Oke, itu sebagai pembuka saja. Nah, tadi di polling sudah hampir 100% memberikan mainan sesuai dengan usianya. Mengapa harus sesuai dengan usia? Supaya mainan yang kita berikan tidak hanya memberikan rasa senang atau rasa bahagia pada anak-anak yang kita beri mainan, tetapi juga dapat merangsang tumbuh kembangnya secara optimal. Dan anak-anak dapat memainkan mainan tersebut secara benar. Jadi, kalau misalnya bayi diberikan mainan sepeda, ya tidak bisa. Jadi, harus sesuai dengan umur perkembangannya. Kita lihat perkembangan anak umur 0-6 tahun. Di sini yang berkembang pesat adalah fungsi panca indera, terutama pendengaran dan penglihatan. Kemudian juga motorik halus sudah mulai di mana bayi mulai meraih benda di dekatnya, ingin menjangkau benda-benda yang ada di dalam jangkauan tangannya. Jadi, mainan yang cocok adalah mainan yang menghasilkan bunyi seperti kerincingan atau mainan-mainan yang berwarna mencolok untuk merangsang indera penglihatannya. Tidak harus beli mainan apa saja yang bisa mengeluarkan bunyi boleh dipakai. Misalnya botol aqua diisi benda yang bisa berbunyi asalkan cukup aman bisa dipakai ini contoh mainannya kerincingan pasti semua sudah tahu kemudian yang tengah itu mainan yang bisa digantung saat bayi tidur sehingga dia bisa merah warna-warna yang mencoloknya juga biasanya akan berusaha meraih benda yang dalam jangkauan tangan. Warnanya warna yang mencolok biasanya merah hijau atau kuning nah ini juga contoh mainannya kemudian untuk anak 6 sampai 12 tahun kita lihat anak-anak mulai aktif bergerak misalnya merangkak kemudian juga mencoba berjalan berjalan berpegangan sudah bisa menoleh ketika dipanggil atau menunjukkan bagian-bagian tubuhnya kemudian juga anak-anak usia 6 sampai 12 ini akan senang mencari mainan yang disembunyikan jadi boleh bermain bersama orang tua menyembunyikan mainan di belakang kumbungnya atau di mana saja dan anak akan berusaha mencari jadi mainan-mainan yang cocok antara lain ini kalau saya disebutkan mainan-mainan tersebut jenisnya masih banyak hanya contoh-contoh saja yang saya berikan misalnya mobil mobil yang bisa didorong-dorong atau boneka untuk mempelajari bagian-bagian tubuh kalau tidak punya boneka ya ayah atau bundanya jadi boneka tunjukkan mana hidung mana mata mana telinga atau juga bisa berupa cincin susun atau donat tentunya yang masih sederhana ya kalau di atas eh kalau untuk anak 6 sampai 12 eh 12 maaf ini contoh mainannya sudah sering lihat semua donat itu boneka tetapi perlu diingat mainan boneka bila putri ayah atau bunda mempunyai riwayat alergi terutama alergi bulu atau alergi debu sebaiknya tidak diberikan boneka yang terbuat dari bulu atau wall jadi bisa dicari alternatif boneka yang lain yang mudah dicuci dan tidak berpotensi untuk menyimpan debu kita lihat untuk anak 1 sampai 2 tahun anak-anak pada fase ini mulai berdiri atau berjalan kemudian juga memajat dan mereka sudah bisa berbicara serta mengeti atau faham arti yang ia bicarakan tersebut kemudian juga sudah mulai senang bermain bersama teman sebayanya mainan yang bisa diberikan yaitu mainan yang mengeluarkan bunyi, musik atau lagu sehingga anak-anak bisa menirukan lagu-lagu tersebut atau bisa menggerakkan badan sesuai dengan irama musiknya atau juga boleh mungkin kalau yang muslim memperdengarkan rotal atau lagu surat-surat pendek boleh boleh permainan pura-pura permainan pura-pura seperti apa kalau saya pengalaman pribadi bermain pura-pura sama cucu saya pura-pura naik mobil di kasur juga pernah pura-pura karena sudah lama tidak bisa bermain keluar jadi akhirnya bermain pura-pura bermain pura-pura pergi ke taman safari bermain pura-pura sedang berenang pokoknya permainan pura-pura kemudian belikan handphone mainan handphonenya bukan handphone betul kan handphone mainan karena anak-anak ini masih sering sekali meniru apa yang dilakukan orang tuanya karena itu belikanlah mainan handphone yang bisa disentuh-sentuh atau pura-pura bicara tapi jangan handphone yang betulan kecuali handphone itu bisa dipakai untuk video call karena kalau video call komunikasinya berlangsung dua arah kemudian boneka masih cocok diberikan ini contohnya alat musik handphone mainan kemudian permainan profesi seperti dokter-dokteran atau masak-masakan untuk anak usia dua sampai tiga tahun aktivitas motoriknya makin bertambah jadi dia bisa melompat menendang atau berguling jadi mainannya cocok bisa diberikan lego disesuaikan tingkat kesulitannya dengan usia anaknya juga kepintaran anaknya lego puzzle atau mainan pasir mainan konstruksi maksudnya adalah mainan bongkar pasang boleh atau kalau mau beli yang besar yang agak mahal ya bongkaran boleh ini contohnya mainan pasir kalau kita biasa zaman dahulu kita bermain pasir di pantai ini sekarang ada mainan pasir-pasir yang sudah tersedia di toko mainan tetapi harus juga diingat ini ada pengalaman pribadi juga dengan buka saya alergi terhadap pasir sehingga akhirnya harus dirawat agak lama jadi dilihat juga kadang-kadang pasir seperti ini juga ada yang alergi ini prosotan ini main masak-masakan juga permainan profesi bisa dilakukan ini mobil-mobil yang bisa didorong untuk selanjutnya untuk perkembangan anak usia 3 sampai 6 tahun ketampilan berbahasanya akan meningkat dengan tajam pada usia tersebut kemudian sudah mulai senang bersosialisasi dan juga pada saat ini sudah mulai terbentuk ego jadi kalau dia bermain itu ingin menang sendiri nah disini tugas ayah bunda untuk membentuk kepribadian anak bagaimana caranya harus bisa menerima kekalahan bagaimana caranya harus bisa berbagi karena kalau pada saat ini tidak dibentuk apa namanya kepribadian dengan baik dia akan menjadi seorang yang salah asuh di kemudian harinya kemudian anak-anak pada usia ini juga sudah bisa bermain dengan aturan tentu misalnya apa ya tongkat main petak umpet itu permainan dengan aturan tertentu nah jadi mainan ini bisa kita pilihkan berbagai jenis puzzle bentuk yang agak lebih sulit lagi ya dibanding usia sebelumnya mainan konstruksi juga yang lebih sulit boneka masih boleh rongan kostum-kostum karakter sesuai dengan minatnya kemudian boleh diberikan crayon alat gambar atau alat kukis buku cerita yang sesuai dengan minatnya boleh juga diberikan sepeda atau bola ini contoh mainannya buku cerita crayon dan lego lego yang sudah lebih rumit kemudian perkembangan anak usia sekolah gerak motorik halus dan kasarnya sudah mulai lebih sempurna pada usia tersebut dan kemampuan berbahasanya tentu sudah sangat baik jadi ayah bunda jangan sampai kalau ada gangguan bicara dibiarkan karena ah nanti juga akan bisa bicara kakaknya juga dulu begitu kakaknya juga dulu begitu kalau ada gangguan perkembangan segeralah bawa supaya tidak terlanjur berat sehingga kita akan lebih sulit memberikan terapinya nah ini mainannya tentu yang untuk anak usia sekolah diberikan mainan yang merangsang ketakasan dan kreativitas misalnya monopoli catur atau mainan untuk outdoors sepeda skateboard atau bola basket kemudian juga buku-buku sesuai minatnya boleh juga buku-buku berbahasa asing atau bisa menggalakkan lagi permainan tradisional konflak dan sebagainya boleh diberikan pada usia ini contohnya permainan catur musik dan sepeda oke setelah kita memperhatikan usia anak yang apalagi yang perlu kita perhatikan yaitu baca petunjuk di mainan serta dampingi anak dalam bermain jadi biasanya ada standar-standar yang menunjukkan bahwa mainan tersebut aman dipakai untuk anak-anak apakah itu standar SNI atau CE kalau CE biasanya dipakai di negara-negara Uni Europa yang menunjukkan kalau mainan tersebut adalah aman walaupun tidak menunjukkan kualitas barang tapi yang penting CE tidak aman dan baca juga petunjuk saran usia kemudian bila memberikan mainan dari kain pilih yang flame resistant untuk boneka pilih yang washable dan juga perhatikan kalau alergi jangan berikan boneka bulu kemudian untuk bahan-bahan seni misalnya crayon dan cat pilih yang non-toxic kemudian ini juga yang sangat penting jangan berikan mainan yang kecil untuk anak-anak di usia di bawah 3 tahun biasanya kita ambil batasan umur ukurannya tidak boleh kurang dari 4,4 cm karena pengalaman kami di klinik banyak sekali anak-anak yang datang akibat memasukkan benda-benda atau mainan ke dalam mulutnya atau ke dalam hidung atau ke telinga jadi ada yang berobat dengan pilok yang tidak sembuh-sembuh sudah sampai berwarna hijau ternyata ada manik-manik di dalamnya kemudian juga ada yang kotoran telinga terus-terus keluar sampai berwarna hijau dan berbau sampai demam ternyata ada benda asing di telinganya atau juga yang menelang berbagai macam apa benda-benda kecil mainan kecil biasanya datang ibunya dengan nangis-nangis kekuali waduh ini kok ilang ternyata ada sudah ditelang nah biasanya ini akhirnya kita konsul ke sejawat ibu moderator dokter Lina di konsul ke bagian THT biasanya jadi hati-hati untuk mainan yang berukuran kecil oh juga baterai kancing itu hati-hati baterai kancing atau juga magnet harap diperhatikan ya bila kurang kurang kuat boleh di beri lakban atau penguat supaya tidak copak baterai-baterainya nah ini biasanya yang perlu kita baca ya jadi oma opa jangan lupa ya kalau ke toko mainan dan akan beli mainan kacamata jangan ketinggalan karena kalau kacamata ketinggalan tidak bisa baca pertunjuk ini ini ada warningnya hati-hati bahaya tersedak itu harus di lihat selama bermain baca dan pingin anak agar dia dapat memainkan mainan dengan sesuai dengan peruntukannya jadi biasanya kalau awal-awal beli mainan kan belum tahu cara untuk memainkannya nah orang tua lah yang harus menunjukkan bagaimana cara memainkan mainan tersebut kemudian bisa dipakai untuk bermain bersama juga untuk memperentahkan perarat bonding atau ikatan antara orang tua dan anak jadi kita anjurkan paling tidak orang tua itu bermain dengan anak selama setengah jam per hari minimal kalau bisa lebih itu akan lebih baik apalagi di masa masa-masa pandemi seperti ini barangkali waktu dari ayah bunda yang bekerja WFA bisa lebih banyak dengan anak-anak nah kemudian perlu pengawasan dari orang dewasa bila bermain sendiri atau dengan tepangan selaya nah ini yang kiri didampingi anak yang kanan walaupun dempet-dempetan tidak ada yang saling bicara semua asik bermain gadget nah akan dikumpas oleh dokter di bagiannya oke kemudian yang jangan lupa juga cek mainan secara teratur ini juga sering lupa mainan tidak perlu dibersihkan jadi dilihat apakah komponen kecilnya tidak mudah lepas kemudian mainannya harus kuat kokoh tidak mudah patah atau pecah karena pecahan-pecahan mainan itu juga sangat berbahaya untuk anak-anak kemudian tidak ada cat yang mengelupas tidak ada logam yang berkarat dan mainan harus selalu dalam keadaan bersih kita tahu sendiri bahwa bayi itu sekitar 3 bulan sampai 1 tahun masih dalam fase oral sehingga apa saja masuk ke mulutnya termasuk mainan-mainan kotor atau yang berbahaya sehingga kejadian infeksi saluran penapasan seperti diare itu akan sangat banyak terjadi kadang-kadang hanya jadi sepele mainan yang kotor yang tidak pernah dibersihkan oke nah ini mainan dibersihkan secara teratur sebenarnya kita membaca label cara membersihkannya umumnya kita bersihkan dengan sabun berbahaya ringan dan sabun antibakteri yang kemudian bisa kita keringkan atau seka dengan kain yang bersih secara rutin ini sepertinya yang terakhir hilangkan benda-benda yang berbahaya seperti benda yang bisa menghasilkan kecikan api seperti kalau akhir tahun itu apa pembang api atau benda-benda kecil atau cat yang melupas zat-zat yang beracun loga berkarat dan mainan yang berdaya listrik oke ini slide terakhir saya sebagai take home message yang pertama perlu kita ingat berikan mainan yang sesuai usia kemudian jangan lupa baca petunjuk dan dampingi anak selama bermain cek mainan secara teratur kemudian bersihkan mainan secara teratur dan hilangkan benda-benda berbahaya dari sekitar anak-anak kita saya rasa itu saja tentang mainan mohon maaf bila ada kesalahan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para peserta webinar semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih penjelasannya sangat rinci ya tentang bermacam-macam mainan pada anak-anak jadi memang betul hati-hati bapak-ibu dalam menemani anak-anaknya dari TII sudah ada warning-warning kemudian nanti ke THT tiap hari ada saja yang mainan nyangkut di hitung nyangkut di telinga bahkan perewet-pempetan untuk sepatu itu kadang-kadang ditelan jadi atau masuk ke saran nafas jadi anaknya jalan sambil ada bunyi kasihan jadi malu jadi hati-hati dalam memberikan mainan kepada anak-anak terima kasih TII terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih